Halo guys, welcome to my youtube channel So, di video kali ini Aku mau buat house tour Rumah baru aku di housemaker Oh iya, sebelumnya aku udah pernah Buat house tour Tapi rumahnya aku hias lagi Karena aku udah bosan Jadi aku mau house tour lagi nih temen-temen Nah, sebelumnya aku udah Pindah ke mansion Tapi balik lagi ke housemaker Karena menurut aku di mansion Itu agak sempit ya guys Jadi aku balik lagi deh ke housemaker Nah guys, tanpa berlama-lama Langsung aja yuk kita house tour rumahnya Oke guys, jadi disini Kita mulai dari ruangan masuknya dulu ya Jadi ini tuh kurang lebih Sama kayak house tour aku Yang sebelumnya, cuman disini Aku ada tambahin meja kecil Dan juga bunga ya, ini aku ambil dari mansion Dan disitu Ada lemari sepatu Buat naruh sepatu Dan diatasnya ada pajangan Foto dan juga bunga Terus disebelah sini ada gantungan tas Dan ada anjing aku Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya Yaitu tempat makan Atau dapur ya temen-temen Jadi disini ada meja Kursi bayi buat makan Dan disini juga ada meja makan Dan disitu ada tanaman Aku ambil dari mansion Oh iya guys, sorry ya Kalau suaranya rada gerasak-gerusak gitu Nah, terus disini ada lemari Dan juga ada Terus di dalamnya ini ada Panci gitu ya Terus ada kotak bekal juga Dan Di sebelah situ Di atas ada Bumbu-bumbu Dan juga ada Pisau Ada spatula Dan ini itu Meja buat masak Ini aku ambil dari mansion ya Temen-temen Oke, jadi segitu aja Kayaknya aku gak perlu jelasin ya Lebih lanjut Jadi Ya gini deh Oh iya guys Terus ini dapurnya Aku ambil inspirasi Dari youtube ya Nanti aku bakal Taruh nama channelnya Di deskripsi Jadi buat yang mau ikut Jangan lupa kasih kredit ya Terus di sebelah sini Aku ada taruh lemari Buat tempat piring Dan juga gelas Oke Sekarang kita lanjut Berikutnya Ini tuh Kosong ya Aku cuma taruh Tanaman Dan Ya Gini aja aku kasih polos Ya sengaja Karena gak tau Mau ditar apa lagi Terus ini ada patung Aku ambil dari mansion Dan disini ada anjing aku Oh iya guys Aku belum kasih nama juga anjingnya Terus Lanjut di sebelah sini Ada piano Ini aku ambil dari mansion juga ya Nah jadi disini Kalau kita mau main piano Bisa main disini deh Lanjut di ruangan berikutnya Yaitu ruang tamu Jadi ini tuh ruangan yang paling aku suka Karena Menurut aku ini tuh estetik banget ya guys Jadi Kayak modern-modern gitu loh Lagi jadi di sebelah sini Itu ada rak Buat aku pajang Ya pernik-pernik wah Terus Ada Hiasan juga Di dinding Ada foto-foto gitu Aku ambil dari mansion ya Oke guys sebelumnya Ini itu Aku ambil inspirasi Dari youtube juga Dan channelnya itu sama Jadi nanti aku bakal kasih Kredit ya Jadi buat yang mau ikut Kasih kredit ke channel mereka Karena ini tuh bukan Ide aku ya Ini tuh aku liat di youtube Oke jadi disini Ya kalian liat sendiri aja deh Pokoknya ada tv Ada sofa Dan disini ada meja Terus ada koran Ya gitu-gitu deh Pokoknya Terus disamping sini aku juga taruh rak lagi ya Oke deh Jadi gitu Dan di sebelah sini Itu ada Tempat buat anjing aku Ada makanannya Terus ada tempat tidurnya juga Ini Dan ada Makanannya Ya Gitu aja Simple ya Oke lanjut lagi Ini tuh Ruangan belakang ya Halaman belakang Jadi disini Ada sofa Ada tanaman Besar gitu Aku ambil dimension juga Dan Kayaknya kurang lebih sama ya Guys Kayak di house tour aku yang kemarin Terus disini juga ada kandang buat rabbit Ada kelinci ya Aku melihat kelinci karena Kelincinya tuh Lucu banget guys Tuh Lucu banget kan Dan Di bawah sini Ada Lemari Eh lemari kok Lemari sih Maksudnya ada meja Jadi itu Meja Kalau kita mau makan-makan Gitu ya Di Halaman belakang sini Bisa makan disitu Terus disini ada Apa ya Ayunan ya Ya ayunan gitu Buat nyantai Sambil lihat-lihat pemandangannya Terus disini juga ada Gak tau apa namanya Tempat buat nyantai juga Terus disini ada Lampu-lampu Terus ada Kurcaci-kurcaci juga Aku taruh disitu Terus disini ada tempat buat Barbekeuan Buat bakar-bakar Terus disini ada Air mancur Dan disini ada Bangku Buat duduk-duduk Ya iyalah Buat duduk-duduk Terus Di sebelah sini ada taman Ini taman kecil ya Tapi sayang banget guys Ini tuh Tamannya cuma bisa Buat nanam Satu bunga aja Terus disini ada Tempat mandi Buat anjing aku Tempat mandi ya guys Jadi mereka mandinya Itu disini Sengaja aku taruh di luar Karena gak muat lagi guys Kalau di dalam Oke Jadi untuk ruangan Eh ruangan Jadi untuk gardennya Kira-kira seperti ini Oke sekarang Kita di lantai atas Jadi yang pertama-tama itu Kita dihadapkan Dengan Sofa Sofa kecil ini Jadi di atas ini Kita bisa duduk-duduk Santai ya Kalau ada keluarga gitu ya Bisa duduk-duduk disini Oh iya disini tuh ada Rumah Anjing aku Yang coklat Jadi aku taruhnya di atas Terus ada Ini apa sih ya Pokoknya hiasan gitu deh Terus ada Sofa kecil Ada dua sofa Terus ada meja juga Jadi ini tuh Buat duduk-duduk Kalau misalkan ada Tamu atau keluarga ya Jadi gitu Nah sekarang langsung aja Kita lanjut lagi ke Kamar mandi Jadi di kamar mandi ini tuh Ada Lemari Ini tuh Tempat aku Naruh skincare Naruh handuk Disitu ya Terus ini skincare-skincare aku Dan disini ada Mesin cuci Ini tuh mesin cucinya Aku ambil dari Mansion Dan akhirnya Aku gak pake oven lagi Guys Buat jadi pengganti Mesin cuci Karena sebelumnya Mesin cucinya itu Aku pake oven ya guys Kalau kalian liat Di house tersebelumnya Ya ampun Masa Nyuci pake oven sih Oke Jadi disini ada Ada Westafel Ya Terus diatasnya itu Ada sikat gigi Ada Ada macem-macem deh Pokoknya Terus di dalam sini Ada catokan Ada sisir Ada hair dryer Aku Terus Di bawah sini Ini ada Gantungan baju ya Gantungan baju kotor Jadi bisa digantung disitu Terus ini ada keranjang Buat naruh baju kotor Juga Dan disebelah sini Ada Tempat Ada lemari Buat naruh Sabun-sabun Terus ini ada Toilet Ya Terus Di sebelah sini Ada Bedtap Ada Iya Bedtap Terus Terus ada Bebek-bebeknya juga guys Aku taruh disitu Dan ini itu tempat mandi Buat bayi Aku Dan ini ada lemari Sumpah guys Gak jelas banget ya Hosternya Tapi ya sudah lah Tidak apa-apa Oh ya guys Dan maaf juga Sekali lagi Kalau ada suara Gerasa kerusuk gitu Karena Disini hujan ya Gak tau kedengaran Apa enggak Tapi Disini hujan Jadi maaf Kalau agak berisik ya guys Ada noise gitu Oke lanjut Sekarang kita Ke kamar aku Jadi disini Ada lemari Terus ada kaca Ya kaca kecil gitu Ini dia Lemari Isinya Ada baju Ada tas Aku juga Terus ini ada kaca Ada Ada apa lagi ya Ada lemari Terus di dalam lemarinya Ini ada Perhiasan aku Terus di sebelah sini Ada kursi Ya kursi Buat Buat duduk Terus itu ada Lampu Lampu hias gitu ya Terus lanjut lagi Disini ada Kasur Kasur aku Terus ada Sendal Tidur juga Dan di sebelah sini Ada lemari Dan ini tuh Ada hp Hp aku ya Oke Jadi Gitu aja Untuk kamar aku Simple banget Ya miss Kamarku Sekarang kita lanjut lagi Ke kamar bayi Ya Jadi Ini tuh kamarnya Yang paling berantakan Menurut aku Karena banyak banget Perniknya ya Ada boneka Ya jadi disini ada Playgate Gitu Buat main Terus sih ya Namanya playgate ya Kalau gak salah Terus juga disini ada Lemari Buat Naruh boneka Dan segala macam Terus disini ada Lemari baju Terus di bawah sini Ada topi Topi bayi Dan di sebelah sini Itu ada Rak Buat Naruh Sepatu Dan juga Handuk Oke Terus di bawah sini Ada tempat Buat ganti Buat ganti Popok ya Terus disini tuh ada Tempat tidurnya Oke Dan di atas sini Itu ada Mainannya Ada Ya macam-macam lah Pokoknya Kayaknya Aku gak perlu Jelasin Karena aku gak tahu Modifasinya Gimana lagi ya Teman-teman Oke jadi Ini tuh ada Stroller Dan disini ada Dot Ada susu Ya gitu deh Pokoknya Oke Sekarang kita lanjut Ke kamar Yang berikutnya Jadi ini tuh Kamar perempuan ya Serba pink gitu Jadi disini ada Lemari Lemari Pakaian Dan disini ada Meja Terus ada laptopnya Ada Kursi juga Terus disini ada Poster-poster gitu ya Dan Disamping sini ada Rak juga Buat naru tas Naru Buku Terus Ini ada Kasurnya Ini tuh Kasur dari mansion Kalian juga Guys Aku bingung Mau jelasin Mau jelasin Gimana lagi Jadi kalian Lihat sendiri aja ya Terus ini ada Kaca juga Dan ada Lemari Ini tuh Isinya ada Perhiasan Topi-topi gitu Terus ini ada Perfume Dan ini ada Ada hp Terus di Sini tuh ada Skincare Dan juga Makeup Terus ini ada Kalung-kalung itu Perhiasan ya Lanjut Di sebelahnya Sini ada Meja belajar Ya guys Terus aku juga Taruh tv Disitu Karena ada Kelebihan tv Jadi aku pikir Aku taruh disini aja Oke Nah guys Sekarang Ini ruangan terakhir Dan juga Ruangan yang Paling kecil Ya guys Jadi ini tuh Ruangan Buat anak Laki-laki Jadi disini Ada lemari Ada Lemari bajunya Terus Disamping Situ Ada Meja Buat Taruh buku Dan juga Ada Laptop Ada Gitar Ya Jadi Ini tuh Ruangan yang Simple Menurut aku Tapi tetap Bagus Keliatannya Kalau kalian mau Ikut Boleh ya Teman-teman Oke deh Teman-teman Jadi Segitu aja Untuk house tour Kali ini Semoga Kalian suka Sama videonya Dan Kalau kalian Terhibur Dan juga Suka sama Konten aku Jangan lupa Untuk di like Comment Dan juga Subscribe Ya Teman-teman Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa